Hai teman-teman aku mau berbagi cara menyimpannya ikan ke kulkas belama dan rasanya lebih enak lagi biasanya aku tuh menyimpannya seperti ini teman-teman bentar ya pakai ini ikannya sudah aku bersihkan tadi sudah saya bersihkan udah bersih teman-teman dan juga ini aku masih ada ini lagi ini karena kutus sekali seminggu kita ke pasar yang pasar yang tadi aku pergi yang dicimi itu jadi ini karena aku pegang hapuk kameranya sedikit itu oke kita taruh garam secukupnya ya teman-teman kita tapurkan garam terus kita ulesin nah kita ambil ini karena aku pegang kameranya ya terus yang ini juga sama aku taruh garam secukupnya juga tapi jangan lupa ya teman-teman nanti kalau misalkan ikannya udah mau masakin mau goreng di harus dicuci dulu supaya garam ini keluar jangan terlalu asin nanti teman-teman ini garam dia tadi ini nanti kalau udah digoreng begitu aja nggak usah pakai bumbu-bumbu yang aneh-aneh oke ditaruh aja apa namanya digoreng begitu aja udah udah enak karena nggak udah ada rasa gitu oke jadi biar nggak ribet teman-teman aku taruh terus aku taruh ini aku taruh lagi lada putih lada secukupnya juga kita taruh ya teman-teman oke setelah kita udah taruh bumbunya ini dari garam sama pepper aja teman-teman kita apa namanya supaya merata setelah ini teman-teman tinggal kita taruh di plastik habis itu taruh di freezer teman-teman taruh di freezer nanti kalau kapan-kapan aja mau masak atau menggoreng silahkan di apa goreng begitu tapi jangan di langsung digoreng ya teman-teman harus dicuci dulu supaya air garamnya keluar supaya garamnya keluar jangan terlalu asin nah setelah itu teman-teman dikeringkan terus digoreng nggak usah pakai apa-apa teman-teman dimakan begitu aja udah karena garamnya itu udah masuk rasa mereka ya dan enak sekali aku punya nenek sama kakek itu sukanya seperti itu oke semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin beli ikan sekali terus nggak habis ya jangan dibuang jangan diingin teman-teman langsung aja dibikin seperti ini jangan digoreng dulu baru disimpan baru nanti baru dimakan kurang bagusnya kalau seperti ini kan jauh lebih bagus rasanya juga udah masuk taruh di freezer ya teman-teman jangan di yang kulkas biasanya oke semoga bermanfaat buat teman-teman oke oke selamat mencoba ya teman-teman